selamat pagi di kota rembang pagi-pagi ini aduh tidak ada buah yang menangkapnya apa ini bapak? pak tidak tiba-tiba ada buah yang menangkapnya apa ini? ada orang lain? tidak mengerti apa ini? apa ini? apa ini bapak? ini orang tua 2 anak Joko dan saya anak-anaknya ini bapak? ini bapak lamaran tiba-tiba bapak lamaran? bapak lamaran supaya itu oke umur biar? umur biar 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 7 7 7 8 7 8 8 9 9 9 9 10 9 10 9 10 10 11 10 13 15 15 15 15 16 15 16 18 18 20 20 jika saya menyebabkan saya tidak menyebabkan ini tidak diatakan pada saat itu prosesnya nah saya tidak melihat ini saya tidak menyediakan bahan-bahannya siap orangnya semoga muka jadi jangan kebenaran mau ngurit itu tidak akan mencoba sehingga saya ada kebahagiaan ya lah yang menentu kebahagiaan seorang itu patang perkoro jioboh maratun sholikhah wedok sengso sholikhah itu sholikhah itu yang menunjang kebahagiaan seseorang karena ini benar-benar ditintingi tenang oh itu seketan intinya dalam segi ahlaki pun perlu ditintingi sebab itu yang mendukung yang menunjang kebahagiaan keluarga nomor loro awladan abu loro anak seng abe abe ya mulai orang jokong ini itu tidak terdapat yang ingin tawai anak seng abe ada yang berpulsa yang santri ada yang berpulsa 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 semacam-macam tujuannya apa? orang yang mikirnya kelanjutan hidupnya dan kelanjutan hidup itu tergantung generasi ini yang generasi ini generasi yang yang berpulsa awladan abu loro akan menunjang kebahagiaan dunia akhirat kebahagiaan ini kurang ke dunia akhirat pun terlebih diperhatikan dengan beberapa Rizkohu kebanyakan yang ingin segera akan ikin berkala berkala merantung ini adalah faktor kebahagiaan ini adalah pengalaman banyak keluarga yang hancur karena istrinya bukan basic orang yang sholai banyak keluarga yang hancur karena anaknya tidak terbimbing terpisah dari keluarga ini kan Bapak bisa melakukan tahap ta'aruf dan sekarang tahap lamaran sekarang kita bisa melakukan tahap ta'aruf karena kita tidak memperlukan tidak memperlukan dan tidak memperlukan karena kita bisa melamar setelah siapanya di hubungannya macam-macam tidak bisa ada macam-macam sampai diaginkan dimantap kemudian kita beritahu kita harus mencari tanggung jawab kita harus berubah apa? berubah 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 awak bisa berubah di umur anda mengingat usia 26-27 kita harus siapkan kemudian mental hati kita harus mencari tanggung jawab kita harus dikati kita harus mencari tanggung jawab kita harus mencari tanggung jawab dan kita harus mencari tanggung jawab mikirnya-mikirnya ada yang berpikir kalau aku mau kasih soleh kalau anakku itu jadi maksudnya merokok anakku itu seumpen asetku kanku aku ketika ini sebalik ini merasakan kusti Allah itu adalah kunci kebahagiaan maupun bapak tidak solehah anak sampai rezeki ini paling rezeki di lancar barokah artinya rezeki Sinti Gula ya orang ngantin aku dua-dua jemputan namun bertapati itu aku bukannya wongsi soleh soleh sampai ada kunci kebahagiaan ya lah, kalau ngantin aku kunci kebahagiaan kunci iya wongsi soleh tapi aku bisa jadi wongsi soleh kalau ngantin kebahagiaan ya apa tapi paling orang itu mempengaruhi wong preman jadi wong si ahli seorang 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 yang berlaku seorang yang berlaku tidak akan di laku seorang yang berlaku jika mereka juga banyak seorang yang berlaku yang berlaku karena mereka juga mereka kebahagiaan karena mereka yang lewat meskipun ini penjara jadi wong sing apa menjara makanan pesantri yaitu jadi meskipun ini perlu ada wong sing tekanan kono seperti ini ada ada kumpul wong sing soalnya soalnya sering-sering ngaji ya aku dia kadang aku dia wong Allah ngaji ini ya rencana ini berangkat jam setengah sepuluh ya sampai tempat tujuan jam siji semoga-moga paling lancar paling sukses tujuanmu inti ini pun dibuat dan ikuti Allah ini atau nikah karena karena sunnah mengikuti sunnah kancing ya kalau kita potong kalau tidak boleh dibuat Allah ya karena sunnah jangan terpancang jangan terpancang dengan duit ya duitku penting tapi aku jangan kutu duit ngomong tapi jadi tujuan sampai sampai ini pertama ini aku turut sholat diselesaikan sholat insya Allah dengan sholat sihat awal disekini langkah dengan sholat urusan akan terselesaikan dispercaya kardewa aku ini waktu sekolah ketika 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 aku pulang di sini, jam 10 aku mulai oke guys, armadanya sudah datang ibu dosa, dosa, dosa ibu ibu selamat menikmati tamu dari jati rokok kok bagasih di panggung iseng gurihnya buka rekam Hai 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 ini juga ah ini ini hai 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 e hai Hai Lekasur nonton kau, deh. Lekasur nonton kau, deh. Lekasur nonton! Cepun, cek berdiri. Cepun. Ini disamatan, dong. Kalau, jangan lupa. Tidak ada pengurus. Lekasur nunggu. Tidak ada pengurus. Jangan lupa. Tidak ada pengurus. Lepas semacam. Jangka menginapkan pangkir. Coba berdiri. Terima kasih. Kacau. Cepanggung mereka Jalan riktinya wafu 6 7 8 8 8 10 11 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat untuk pemirsa semuanya di mana anda berada semoga kita dalam keadaan jadwal afiat Alhamdulillah hari ini kita akan keluarga mau melaksanakan hajatnya nafak mau melamarkan nafak melamar 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 untuk para pemerintah semuanya semoga hajat saya sekeluarga di bermuda oleh Allah subhanahu wa ta'ala diselamatkan dari segala fitnah kemudian tetap dalam hidungan Allah subhanahu wa ta'ala yang paling penting saya juga tidak lupa mendoakan untuk semua bapak bersama baik yang aktif yang pasif semuanya semoga tetap dalam hidungan Allah subhanahu wa ta'ala kita diberi kelimpah rezeki diberi kekuatan ibadah selamat nah inilah karena kita sebagai manusia biasa tidak lepas dari kekhilafan kesalahan bagian disengaja maupun tidak disengaja demikian pula kita juga tidak pernah merasa kita itu benar atau bisa yang menyalahkan kalian semuanya tidak karena memang kesalahan kebenaran adalah kesalahan untuk kita semuanya nah ini saya sekeluarga mau melaksanakan hajat semuanya yang ikut hadir siapa aja yang hadir ini yang hadir semua keluarga dari keluarga putri dari keluarga putri dari dari ibu bapaknya khusus yang ada 12 orang 15 orang kebetulan kebetulan Mas Haikam mau ikut Mas Hikam kepingin bro calon iparnya bro calon iparnya wayu boran hai hai eh aja mati-matian bapak 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 ijin ijin kemudian besok sesempatan di kembalikan ke pondok lagi yuk kameh lu kenapa yuk kameh lu, yuk ini kameh lu syrot ini kameh lu, pedih memang gak hobi nak motor yuk syrot kameh motor malayu disik yang pak honda ya senang pokoknya saya sekeluarga mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang masih aktif saya juga tidak lupa mendoakan untuk kalian semuanya semoga kita tetap berlaku dengan Allah SWT S.T.W.S ya lagi bro sekarang caranya nyetir diw aku lagi ngomong ceritanya namaran lagi ayak sutiri nyetir diw ya mau apra geluk jadi ya besok jadi bro tapi ini emang justru mandiri sebelumnya naik sepat sehari hal lagi gue supir bapak dia ajarin mobil ya katanya gak gelap jadi aku nes ngomong terus ngomong mobilnya apa pak jeneng yang aku tak belajar anu aku nah gue contohnya metik anu ikam kan belajar mobil ikam kuliah perang-perang tahun ya sebenernin tidur mobilin jilai pak enggak ngomong sempat enak neka yang mobil gue gawa aku kok puluh ngomong lah ya menurut elep tau oke lg kan nungguan mobil ya pak nungguan aku nyopir di sopong nungguan seperti diw ya ga ke ngejak pakot atau sopong ya kok ya sama pakot jeneng gano nungguan atau yuk nungguan 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 emang bener-bener acara ini untuk keluarga acara keluarga acara keluarga ini cacah emang tak khususnya aku sebenernya pas resepsi yaik jadi untuk acara lamaran ini khusus untuk keluarga jadi nungguan nungguan bisa nungguan keluarganya bapak keluarga kamu nungguan tidak ada teman-teman yang diudahkan masuk pas hari aja oke oke pemirsa ini sudah sampai elat sambong setting setting 10 menit alhamdulillah sudah nyampe perbatasan jebu ini mau menuju ke lokasi ya doanya saja semoga acara lancar tidak ada hal pun cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh